Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang diunyakan Allah, khususnya para mahasiswa yang mengikuti perkulian. Saya semoga selalu diberi kesehatan Allah, dan aktivitas kita selalu mendapatkan hidayah dan ma'una Allah, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban ini dengan baik, tanpa ada kendala. Sebelum kita membahas pertemuan kita ini, yaitu pembahasan para pertemuan kedua ini adalah kita membahas tentang kewirausahaan menurut Islam. Sebelum pembahasan ini kita lakukan, mari kita berdengar dulu perbincangan Bapak G. Haji Marsudi Said. dengan wartawan tentang pembahasan tentang kewirausahaan. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah pada zaman itu. Dalam agama Islam diajarkan, dilatihkan, didoktrinkan bagaimana kita untuk menjadi entrepreneur. Sebetulnya seperti itu ya? Karena negara yang kuat, bangsa yang kuat, karena entrepreneur-nya yang kuat, yang banyak. Dari entrepreneur itu akan banyak orang tergantung, akan banyak orang ikut menikmati dari hasil entrepreneur itu. Oke. Maka, lihat saja bangsa yang kuat, karena entrepreneur-nya tinggi. Amerika, 11%. Singapura, 7%. Malaysia, 6%. Indonesia, yang mayoritas muslim, baru 1,6%. Maka itu saya sendiri membuat pesantren entrepreneur, Darul Uhwah. Itu hanya saya ingin bagaimana keluar dari situ menjadi entrepreneur. Oke. Secara khusus itu ya? Ya, khusus. Saya memang, memang saya bikin khusus itu. Rasulullah SAW, pertama kali dia menjadi entrepreneur itu apa yang ia lakukan? Oke. Dia, beliau menjadi penggembala kambing. Penggembala kambing itu latihan memanage. Memanage yang tidak berakal dulu. Oke. Kalau sudah terbiasa memanage dari yang tidak berakal, itu akan memudahkan untuk memanage yang berakal. Oke. Kambing, itu tidak berakal. Tapi bagaimana memanage itu? Nah, setelah itu, umur 12 tahun, Rasulullah sudah partnership, internship. Itu dia, beliau mengikuti pamannya untuk berdagang. Oke. Dia ikut dulu. Nah, setelah tahu bagaimana pamannya cara berdagang, beliau sebagai mudorib dan ada seorang investor. Investor ini investor kaya raya. Itu namanya Siti Khotija. Oke. Ini kalau kita bicara internship ini magang sebetulnya pada saat itu ya? Magang. Iya. Oke. Nah, ini kalau kita bicara tadi di Indonesia itu 1,6 tadi kalau tidak salah. 1,6 persen. Ini, dan kita sebetulnya mayoritas Islamnya luar biasa. Pak, dan ini sesuatu yang penting sebetulnya dalam Islam ya? Menurut saya super-super sangat-sangat penting. Kenapa ini kok angkanya? Coba anda bayangkan, kita bayangkan. Setiap akimis sholat wa'atu zakat. Oke. Kita disuruh mendirikan sholat, tapi juga disitu digandengkan dengan memberikan zakat. Di sini kata kuncinya adalah kita disuruh menjadi pemberi zakat. Oke. Pemberi sodako. Pemberi infak. Pemberi. Tangan di atas. Entrepreneur itu adalah pemberi. Bagaimana kita berusaha untuk menjadi pembisnis sukses, tekat kita, niat kita, bagaimana agar kita bisa memberi sodako yang banyak, infak yang banyak, zakat yang banyak. Untuk kepentingan masyarakat yang banyak. Oke. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah. Awal-awalnya, internship dulu, ngikut dulu. Magang ya? Magang dulu. Nah, tapi hebatnya, umur 12 tahun, beliau bisa mengelola sebuah investasi yang diinvestasikan oleh Siti Khotija. Umur? Umur 12 tahun. Umur 12 tahun? Umur 17 tahun, artinya period 5 tahun dalam mengelola investasi, Rasulullah sudah jadi orang sukses dalam berbisnis. Hebatnya lagi, umur 25 tahun ini, itu Rasulullah sudah bisa melamar investor itu. Oke. Tadi ada kenapa 12 tahun itu bisa apa namanya diberikan investasi, ini ada trust di situ, ada kepercayaan. Karena beliau dilihat ketika magang dengan pamannya, kok ini bagus, kok ini bagus. Oke. Kemudian ada trust. Karena trust itu, dan maka beliau sampai mendapatkan gelar julukan Al-Amin. Oke. Yang bisa dipercaya. Nah, itu adalah merupakan sejarah Rasulullah, bagaimana Rasulullah melakukan bentuk kewirausahaan. Dalam kajian keislaman sosok Nabi Besar Muhammad SAW adalah tolak sentral dan sebagai rupanya seutama dan segala hal. Baik itu terkait dengan persoalan ekonomi, sosial kemasyarakatan, maupun ia sebagai seorang pemimpin perang yang gagah berani. Namun ada satu hal yang masih kurang dikaji oleh para intelektual muslim dulu dan kontemporer, yaitu apa? Aspek Nabi Muhammad SAW sebagai wira usahawan yang sukses. Kelihannya dalam manajemen membuatnya ia sangat disekani dalam rekan bisnisnya. Dalam usia empat puluhan, ia sudah sukses sebagai seorang trader yang sangat sukses. Namun sisi itu seakan hilang dari sentuhan kajian para intelektual muslim. Perincip dasar wira usaha Nabi Muhammad SAW adalah kesukses seorang Nabi Muhammad dalam merintih usahanya, bisnisnya, tak lepas dari kerja keras dan manajemen serta marketing yang sangat profesional. Dengan-dengan perlu dielaborasi lebih lanjut perinci-perinci dasar cara dagang ala Nabi Muhammad SAW agar menjadi referensi untuk mengembangkan segala usaha, baik itu usaha mikro maupun usaha secara makro. Bapak Qura Syihab menyimpulkan sebuah bisnis yang sukses tak lepas dari tiga elemen dasar. Yang pertama, berkaitan dengan hati atau kepercayaan pebisnis. Jadi syarat utama, seorang pebisnis itu harus orang yang bisa dipercaya. Kedua adalah berkaitan dengan oral dan perlaku pebisnis. Yang ketiga adalah berkaitan dengan harta atau perawalan keuntungan. Ini penting. Sedang Muhammad Toba di dalam bukunya Super Muhammad, kunci khususin Nabi Muhammad SAW itu ada pada yang pertama dipinjau dari sistem marketik Nabi yang begitu baik sehingga dipercaya oleh orang. Kedua, melayani dengan sepenuh hati. Tidak mudah marah, dia selalu menerima dengan baik semua customer-customernya. Ketika memenuhi janji, kalau sudah janji ya harus ditepati. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Keempat, tidak ada sumpah palsu. Kalau barang ini baik, ya baik. Kalau jelek-jelek, ya jelek. Itu yang dilakukan Rasulullah. Kelima, ada unsur sosialnya. Keenam, tidak memenuhi perdagangan. Yang selama ini di negara kita ini banyak terjadi. Seseorang itu memenuhi perdagangan semua yang dimiliki. Segala usaha, jadi kalau bisa semua orang itu menjadi bawahnya semua. Dipercaya di mana lagi. Rasulullah tidak. Tidak, tidak memenuhi. Tidak, orang dipercayakan memenuhi, ya berusaha pada satu sisi, Rasulullah sendiri pada sisi yang lain. Tidak mengambil monopoli perdagangan. Mempersilahkan orang. Karena kesuksesan seseorang itu juga tidak lepas dari bagaimana cara dia bekerja di situ. Termasuk tidak merasa hebat sendiri, menang sendiri. Dan dia selalu memberikan kepada orang lain kesempatan-kesempatan di situ. Sehingga disukai banyak orang. Wira usaha merupakan sunnah Rasulullah SAW. Jadi perdagang itu mulia dan perintah Rasulullah. Pernah ada kisah seorang pemuda yang meminta-minta kepada Rasulullah. Apa yang indahkan Rasulullah. Lalu Rasulullah menjual pakaian yang dimilikinya untuk dibelikan kapak. Kata Rasulullah, Saudara, terimlah uang ini. Terima hasil penjualan pakaiannya Rasulullah. Pakaian Rasulullah yang dijual. Lalu yang satu dirham, kamu belikan makanan. Dan segera kamu berikan kepada keluarga dirumah. Sehingga yang satu dirham, lagi belikan sebuah kapak. Dan bawalah ke sini segera. Lagi itu segera menuruti perintah Rasulullah SAW. Dan menyerahkan sebuah kapak yang belum ada tangkainya kepada beliau. Apa yang dilakukan Rasulullah? Kapak itu beliau terima lalu dibuatkan tangkai gagang disitu. Setelah tangkai terpasang kapak itu beliau serahkan kepada laki tadi. Sekarang carilah kayu bakar. Dan juallah kepasang. Dan ingat, jangan sekali-kali menghadapku sebelum 15 hari. Tadi ini perkiraan Rasulullah, 15 hari dengan 15 hari itu, Orang ini akan menjadi orang yang sukses. Ini adalah apa? Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat kepada aku itu. Tidak hanya sekedar meminta-minta, tapi bagaimana dia bisa berusaha sendiri. Diberi modal oleh Rasulullah. Kemudian diarahkan oleh Rasulullah. Bagaimana cara melakukan yang dia bisa lakukan disitu. Ini penting di dalam melakukan usaha. Sebenarnya setiap kita ini punya potensi. Hanya segera bagaimana apakah potensi yang kita miliki ini, kita mau kita kembangkan atau tidak. Tergantung dari niat kita di dalam perusahaan. Kebanyakan kita ini kuliah dengan sampai tinggi disitu. Ujung-ujungnya hanya pingin jadi pegawainya orang lain. Tidak berusaha bagaimana kita ini mendirikan wira usaha sendiri kalau bisa mempunyai pegawai, bukan jadi pegawai. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. Wira usaha ala Rasulullah itu bagaimana? Rasulullah s.a.w. adalah seorang entrepreneur. Bisa dikatakan entrepreneur sejati. Sangat besar kehidupannya sebelum menjadi utusan Allah. Rasulullah s.a.w. adalah wira usaha yang sukses. Keteladanan beliau dalam berdagang menjadi contoh para sahabat dan berusaha. Dari paparan sejarah Rasulullah s.a.w. dalam berusaha dapat banyak sekali contoh. Dan teladan yang selalu diterapkan dalam dunia berkondimian dan bisnis di masa sekarang ini. Para wira usaha selayaknya mempelajari petunjuk-petunjuk dan teladan Rasulullah s.a.w. yang sangat bagus. Sehingga dapat dipergunakan dalam menjalankan usahanya secara bersih dan bermatapan. Rasulullah s.a.w. ada entrepreneur sejati. Bagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Shafi'i Antonio, seorang pakar ekonomi syariah, mengatakan, Rasulullah s.a.w. memberikan pelajaran bahwa bisnis harus dijalankan dengan value driver yang bermanfaat untuk semua stakeholder. stakeholder. Semua stakeholder harus bisa memanfaatkan dan harus kesidar melakukan postioning di pasar. Beliau bukan jago kandang seraya, meminta proteksi potyukai dan tak belidai di situ. Dalam tata individu, Rasul juga menganjurkan untuk menjadi perusahaan yang tangguh dan manajer yang terpercaya. Ini yang bisa kita diambil, dipelajari, yang disimpulkan oleh Muhammad Shafi'i Antonio, seorang pakar ekonomi syariah Indonesia. Karib bisnis Rasulullah s.a.w. kalau kita melihat karib bisnis Rasulullah s.a.w. Rasulullah mendapatkan jiwa entrepreneur sejak beliau usia 12 tahun. Ketika itu pahamannya Abu Talib mengajak melakukan perjalanan bisnis di Syam. Ketika usia 17 tahun, Nabi Besar Muhammad s.a.w. telah diserai wonang penuh untuk mengurusi seluruh bisnis pahamannya. Ketika usia menginjak 20 tahun adalah merupakan masa tersulit dalam perjalanan bisnis Rasulullah. Beliau harus bersaing dengan pemain senior dalam perdagangan regional. Namun, kemudian titik kemasan entrepreneurship Nabi Besar Muhammad s.a.w. tercapai ketika usia 36 tahun. Setelah bekerja selama 20-25 tahun. Nabi Muhammad s.a.w. adalah sosok pengusaha susah dan kaya. Rasulullah s.a.w. melaksanakan prinsip manajemen bisnis modern. Apa itu? Yaitu pertama, Rasulullah selalu memberikan kepuasan pelanggan. Yang kedua adalah pelayanan yang unggul, service superior, efisiensi persaingan yang sehat dan kompetitif. Yang ketiga adalah kejujuran. Yang diuntukkan sebagai tahan transparasi dalam menjalankan bisnis. Nabi Muhammad s.a.w. menjalankan prinsip kejujuran di dalam melakukan bisnisnya. Nah, ia menjadikan bisnis yang dilakukan ini menjadi sukses. Dan ini yang sebenarnya harus dipakai pegangan oleh pebisnis-pebisnis sekarang, yang punya Islam sekarang ini. Apa yang dilakukan Rasulullah. Yang banyak sudah tidak berlukan pada apa yang dilakukan Rasulullah. Yang terpenting lagi pada kejujuran. Sekarang ini sangat sekali, sedikit sekali orang bisa dicari orang-orang yang benar-benar jujur di situ. Karena prinsip kejujuran ini sudah banyak ditinggalkan di situ oleh pebisnis-pebisnis itu. Yang mencari hanya untuk mencari keuntungan. Dengan tidak ada berpegang pada kejujuran. Apa yang terjadi? Bukan kesuksesan, tapi terpurukan. Karena menjadikan orang yang berbisnis dengan dia, bermitra dengannya, akan merasa dirugikan di situ. Karena dia tidak melakukan kejujuran di situ. Etika wirasuhah secara Islam itu bagaimana? Beberapa sahabat yang berwirausaha dan meladani pola entrepreneur Rasulullah SAW. Sehingga mereka kesusahan dalam usahanya antara lain. Siti Naububah Karasidik, holifah pertama dari Kulafah Rasidin. Ini memiliki usaha dagang pakaian. Dan sebagai pedagang yang sukses. Kaya rakyat. Kedua adalah Umar bin Khotob, pemimpin kampung yang beriman. Sang penangkluk kekaisaran Persia dan Bizantium. Ini juga memiliki usaha dagang jagung. Bahkan pada waktu beliau sudah menjadi, ya, khalifah. Dia tidak mengambil gaji dari kehalafiannya. yang digunakan untuk memberikan nafakoh kepada keluarganya, adal tetap dia berusaha dan melakukan usaha dagangnya di situ. Siti Nausman bin Afan, ini usaha dagang bahan pakaian. Ini juga masuk pedagang yang sukses, yang kaya rakyat di situ. Karena apa? Karena dia menelaten bagaimana cara pola entrepreneur Rasulullah SAW. Sehingga mencapai kesuksesan yang hal ini kurang, diminati oleh para wirausahawan-wirausahawan sekarang ini. Atau tidak segedik sekali yang mengikuti pola entrepreneur Rasulullah. Dianggap pola entrepreneur Rasulullah adalah sesuatu yang tidak bisa menjadikan keberhasilan. Bahkan Rasulullah karena memotif para sahabatnya untuk berwawasa dan mandiri. Tidak ada yang lebih baik dari apa yang dimakan seorang, kecuali memakan makanan dari hasil keringatnya. Ini adalah merupakan dorongan besar, motivasi agar seorang itu bisa menghasilkan dari hasil kerjanya sendiri. Sampai dikatakan makan kalau dari hasil kerjanya itu adalah sesuatu yang lebih baik dari apa, yang dimakan dari pemberian orang lain. Telah dan Rasulullah SAW sebagai entrepreneur itu apa? Rasulullah di dalam perumatnya menangkatkan, berdaganglah kamu sebab lebih dari sepuluh bagian penghidupan yang diantar dihasilkan dari perdagangan. Berusahalah jangan beriontasi pada keuntungan semata, mau mengedepankan sini, memberi manfaat bagi orang lain. Maka akan menuai barakah dan ridha Allah SWT. Ini yang penting sekali. Jadi dalam berusaha, berwira usaha, ini tidak hanya sekedar berantai pada keuntungan-keuntungan saja. Jadi bagaimana kita memberi manfaat kepada orang lain. Sehingga dengan seperti itu menjadikan kita punya customer yang banyak sekali, yang senang dengan cara bisnis kita di situ. Bisnis bagi Rasulullah SAW tidak hanya sebatas perputaran uang dan barang, tapi ada yang lebih tinggi dari semua itu, yaitu menjaga kehormatan diri di situ. Itu yang dilakukan Rasulullah sebagai seorang independent. Oke, sekarang ada tugas yang wajib dikerjakan, di mana tugas ini ditulis tangan dan di-email kepada alamat emailnya alpekerjaan.guliaku.gmail.com. Tugas ini waktunya adalah tiga kali 24 jam. Setelah itu harus dikirim dan jangan lupa untuk mengisi form kehadiran yang ada di Google Form yang ada di YouTube ini, di belakang di dewa dekripsi YouTube itu. Mau diisi sesuai dengan kelasnya dan jangan pula lupa mensubscribe video ini. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Semoga sukses selalu. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.